Saudara kendati pemerintah pusat telah melonggarkan syarat perjalanan dalam negeri para pengemudi taksi bandara Raja Haji Fisabilillah masih mengeluhkan sepinya penumpang saat ini penerbangan dari bandara ini sudah mulai mengalami peningkatan Sejumlah super taksi di bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang mengeluhkan sepinya penumpang yang menggunakan jasa taksi bandara Kedatauan saat ini pemerintah pusat telah melonggarkan syarat perjalanan dalam negeri Ujang salah seorang super taksi di bandara RHF mengaku peningkatan penumpang di bandara tidak memberikan dampak bagi para super taksi karena hingga saat ini ia mengaku masih sulit mendapatkan penumpang meskipun penumpang pesawat sudah mulai mengalami peningkatan jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya Ujang menyebut dalam satu hari ia hanya bisa mengangkut satu penumpang karena harus bergantian dengan super taksi lainnya Masa 2 pesawat bisa turun 5 taksi saja 2 pesawat itu parah kami terbitasi deh ini dari semalam belum pecah telur nih belum dapat penumpang belum ada penumpang? belum sama sekali ya? belum ada naik taksi lagi berapa pijik pesawat? 3 sebalam kan? belum lagi belum ada taksi ini lah saya nomor 2 sebetulnya nomor 3 yang nomor 2 tak datang parah deh Pak berapa armada taksi di RHF ini berapa? ada 18 itu tiap hari beroperasi itu pun gak habis satu hari pun gak dapat semua hal senara juga dirasakan oleh Kudun seorang super taksi lainnya di bandara RHF Tanjung Pidang Kudun mengaku harus berhutang untuk menuhi kebutuhan sehari-hari selain itu menurut Kudun sepinya jumlah penumpang taksi bandara karena mereka juga harus bersaing dengan para super taksi online hal ini menyebabkan jumlah penumpang sejak pandemi hingga saat ini belum mengalami peningkatan sehari-hari kadang sekali satu hari kadang dua hari sekali kalau rangai penumpang ya dua sehari dua hari sekali kalau sepi ya dua hari sekali dapat antri yang sini oh gitu agak berat sekarang ini itu kayak gini kondisinya sejak pandemi atau gimana Pak? sejak pandemi sampai sekarang belum ada berubah belum ada berubah pasal kita ini berlawan sama mobil oles oles masuk juga pasal kita kan gak ada bisa online di sini seharusnya kan oles ditutup jumlah super taksi yang masih beroperasi di bandara RHF sendiri saat ini berjumlah 18 unit kesemuanya secara bergiliran akan mengangkut penumpang dengan tarif yang telah ditetapkan dengan pesaran minimal yakni 80 ribu rupiah Diri Nukeram melaporkan dari Tahanjung Pindang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati